belum ini ayah aku dapat nomor dari temanku katanya coba tanyaan itu loh siapa cek liputnya itu mas Sandro gitu belum bintang nomornya enggak gitu terus liatkan di bio-nya ada nomornya gitu terus tadi ini aku lihat coba telepon kalau langsung diangkat loh iya loh kita lagi dirumah lagi slow jadi kayak gitu mbak jadi banyak cara untuk sampein bisa deket sama suami apalagi suami sampein kerja terus permanen jadi jangan dikira bahwa orang resmi pun kok keluarnya lama berarti support yang suaminya enggak support kadang anak-anak kan juga asal enggak berpikir pikirnya roba rabi roba rabi harapannya serabi wisi sudah didadai video tidak seperti itu tidak semudah itu makanya kenapa saya makanya saya bikin konten supaya mereka kalau pacaran agak sedikit cerdas sorry ya sorry sorry to say maksud saya kan saya memberikan sesuatu yang nilainya positif bagi saya bagi saya loh ya tapi bagi mereka kan bebas menilai senengnya hati ini kayak gini kan sampein bisa ngobrol sama saya sampein bisa memahami duduk persoalannya masalah sampein kan jadi ngerti jadi paham ada pencerahan alhamdulillah sampein di induk berapa satu setengah bulan kan hampir dua bulanan dua bulan hampir 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 dua bulan kata bojoko di lungkas atau lungulan bisa merdun emang kamu imigrasi aku ngomong kayak gitu sama bojoko tapi sampein sing amini sampein sing amini aku ngomong ambil bojoko emang gue imigrasi aku bilang kayak gitu sampein amin amin sampein kan kalau kalau menurut aku ya karena sampein putih jadi kalau sampein putih diputihkan lagi kan sebaiknya ketemunya di makau bukan di hongkong yang jadi ceritanya nih lah kan sampein gak keganggu saya tadi kan bilang kepengaruh opsi ini tetep sama sampein mbak pilihannya sampein mau dateng ke hongkong monggo bagi aku bagi aku ya ya memang ini sebuah perjuangan gitu loh jadi ketika ketemu di makau pun terus kemudian sampein pulang lagi kemudian sampein hamil kan bojoko sampein bisa berjuang ke imigrasi istriku hamil bantuin aku bawa istriku kesini kasih ofisa iku sing ngotot kudu suami bukan sampein yang ngomong ngotot ke imigrasi nikah apa kehamilannya pernyataan hamil pernyataan bayinya ada itu tunjukkan ke imigrasi suaminya suaminya yang ngoyok ya itu kembali lagi sekali lagi ya pilihan ada dalam diri sampein mana yang menurut sampein baik saya tidak bisa menentukan ya saya juga tidak memberikan tapi saran terbaik saya bersabar saran terbaik saya bersabar karena sampein sudah diputihkan nah tinggal perjuangan suami sampein untuk mendapatkan sampein nah itu kan jelas teruji ya kan nah lagian kecantol dia dia mau nikah lagi dia harus cerai cerai sampein posisi di indonesia serbaru suami sampein kecantol sampein cantolnya kuat makanya supaya lu kuat muncul bibi cantolannya lu kuat iya mis bismillah iya mis semoga muka dikasih rezeki ya bebas loh ya bebas saya tidak memberikan latasan sampein sendiri yang menentukan tapi pertimbangan iya gitu siap ya mis udah paham mis aku mas siap oke makasih gitu aja mis ya ya sehat selalu sehat selalu sehat selalu buat sampein mbak yuk bye waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh oke guys ceritanya luar biasa calon tadai paper pulang indonesia ya sekali lagi mudah-mudahan mbaknya setelah diputihkan insaf dan bisanya segera turun jari bojoku satu bulan lagi tiga bulan turun kita aminkan dan nanti bisa kita ketemu di hongkong ngopi-ngopi untuk di video keep stay tune my youtube channel and see you next video bye bye selamat menikmati selamat menikmati